Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo students, how are you today? Come back with me with Ustazza Indah We will learn about English Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini Ada baiknya kita mulai dengan basmala Bismillahirrahmanirrahim Nah anak-anak Ustazza, kita masih di bab pertama, chapter 1 Tapi kita masuk ke bagian B Yaitu tentang checking for understanding Nah tujuan pembelajaran pada kali ini adalah Untuk mengungkapkan, mengucapkan Dan merespon ungkapan yang berkaitan dengan checking for understanding dengan tepat Nah baiklah kita masuk ke definition atau pengertian Nah checking for understanding ini adalah ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengecek pemahaman Yang pertama adalah ekspresi Do you know what I am saying? Do you know what I am saying? Apakah kamu tahu apa yang saya katakan? Apakah kamu mengerti dengan apa yang saya katakan? Atau yang kedua Do you follow me? Do you follow me? Artinya sama ya Apakah kamu mengerti? Do you understand? Apakah kamu mengerti? Selanjutnya Are you with me? Are you with me? Sama artinya Apakah kamu mengerti? Have you got it? Have you got it? Atau yang pertama Any question? Ada pertanyaan? Nah itu ya Nah selanjutnya So we understanding Menunjukkan kepahaman Ini respon positif Kalau seseorang paham dengan apa yang kita ucapkan atau bicarakan Maka dia bisa menjawab responnya dengan I see I see Saya mengerti I understand Saya paham I get it Saya paham I understand what you are saying Saya paham dengan apa yang kamu katakan I know what you mean Saya tahu apa yang kamu maksud I know what you are talking Saya paham dengan apa yang kamu bicarakan Oke Nah sekarang kita masuk ke Respon negatif Expressing lack of understanding Menunjukkan ketidakpahaman Yang pertama adalah I don't get it I don't get it Saya tidak mengerti I don't follow you I don't follow you Saya tidak paham I'm not sure I get your point Saya tidak yakin mengerti maksudmu I'm sorry I don't understand Maaf Saya tidak mengerti What do you mean? Apa maksudmu? I'm not following you Saya tidak paham Oke Selanjutnya adalah Kita masuk ke dialog Dialog pertama Antara Mr. Siki Dan juga students We will make an advertisement today Do you understand? Kita akan membuat Sebuah iklan Pada hari ini Apakah kamu mengerti? Nah studentsnya jawab Yes sir Nah pada kata Do you understand? Inilah dia salah satu ekspresi Checking for understanding Mengecek pengumuman Nah jawaban studentsnya Adalah respon positif Artinya mereka paham Yes sir Ya pak Artinya mereka paham What did I say? Apa yang saya katakan tadi? We will make an advertisement sir Kita akan membuat Sebuah iklan pak Itu ya Contoh yang kedua Dialog to Antara mother Ibu dan si Tiara Dear Can you help me to cook fish? Nak Bisakah kamu membantu ibu Memasak ikan? Yes mom Will you buy me some fish in the market first? Bisakah kamu Membelikan beberapa ikan di pasar? Oke mom I will go there Buy a motorcycle Baiklah bu Saya akan pergi ke sana Dengan sepeda motor All right And please don't forget to buy ginger At Mak Sumi's shop Baiklah Dan tolong jangan lupa Beli jahe Di warung Mak Sumi Do you know what I mean dear? Apakah kamu mengerti? Tiara bilang I don't quite follow you mom Saya gak paham Bu Gata si Tiara Nah Pada Per Ekspresi Do you know what I mean? Ini adalah ekspresi Untuk ungkapan Checking for understanding Mengecek pemahaman Apakah kamu paham Apa yang saya maksud? Namun Si Tiara memberikan Respon yang negatif Artinya dia tidak paham I don't quite follow you Saya tidak paham Maksudmu Baru Mothernya bilang lagi Please don't forget To buy ginger At Mak Sumi's shop Oke Be careful dear Tolong jangan lupa Beli jahe Di warung Mak Sumi Ya Hati-hati ya Katanya Thank you mom I'll go now Makasih bu Saya akan Pergi sekarang Oke Itu dia Gampang ya Ingat aja ekspresi Yang digunakan tadi Untuk Checking for understanding Dan respon positif dan negatif Oke Sekarang kita masuk ke Quiz Yang kedua Coba Open your LKS book Page 6 The reading part Ya Ada di buku LKS Alamat 6 Bagian reading Nah disini ada reading Situasinya Read the dialogue And answer the question Bacalah dialognya Dan jawablah pertanyaannya Situasinya adalah Anton Nindya And Rista Are having discussion About a camping plan Si Anton Nindya Dan Rista Sedang melakukan diskusi Tentang rencana Untuk camping Nah disini Baca dulu Textnya Lalu Jawablah pertanyaannya Jawab langsung di buku LKS Kakak-kakak Abang-abang Baiklah Sampai disini Perjumpaan kita That's all for today Thank you for your attention If you have any question Please ask me I close To listen for today Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton